Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi menghadiri acara penyuluhan peningkatan kualitas melalui dasa Wisma di Kota Jambi. Dari kegiatan ini, Dewan berharap masyarakat dapat membangun keluarga yang harmonis dan kokoh. Rabu 20 Juli 2022 bertempat di Kelurahan Mayang Mangurai, Kota Jambi. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi, Anti Yosefa, menjadi pembicara pembukaan penyuluhan peningkatan kualitas keluarga. Dalam kegiatan tersebut, anggota DPRD Kota Jambi, Anti Yosefa, mengatakan bahwa tahun ini terdapat enam kecamatan yang dipilih dan setiap kecamatan dipilih satu kelurahan sebagai tempat percontohan program ini. Anti Yosefa menyampaikan bentuk kegiatan yang dilakukan dalam program ini berupa penyuluhan, sharing, dan juga terdapat praktik lapangan. Selain itu, bentuk kegiatan lainnya berupa simulasi dan berkunjung ke tempat percontohan sebagai referensi bagi anggota dalam membangun keluarga harmonis. Politisi partai PKS tersebut juga berharap program ini dapat membantu masyarakat dalam membangun keluarga yang harmonis dan kokoh ke depannya. Dengan penggiatan, kegiatan peluangan perlihatan di carena melalui SILi. Dan menurutkan banyak lagi. Penggiatannya di class-imili 2019 sebagai corbanul. milli artinya lebih НАG and dan Kedua terus defining. Insya Allah harap ini ya, Bukan kagumis aja, Maaf, mungkin tidak, Maaf, mungkin bisa masalah, Setiap jabatan dibilih satu, Keluarga, Seberapa yang ada orang-orang yang akan kita mau Harap, Kediatan ini dapat berarti Masyarakat, Bukan kagumis, Buat yang pokok Buat yang nanti akan Bukan kagumis masyarakat yang Sandi, Anissa Tari, JackTV, Melaporkan